Artis yang juga model Cud Sintiara Alona didampingi kuasa hukum dari Lembaga Batun Hukum 9 Bintang, Senin siang melaporkan kasus dugaan penipuan ke Mapolres Bogor. Laporan artis Cud Sintiara Alona ke Mapolres Bogor diduga menjadi korban penipuan terkait investasi sebesar Rp350 juta yang melibatkan kendaraannya. Sebuah BMW tipe 320i pelaku yang diketahui berinisial RS hanya membayar Rp55 juta dari nilai investasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi Cud Sintiara Alona. Kuasa hukum Cud Sintiara Alona, Dita Aditya, mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan keterangan kepada polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RS dan istrinya. Dita menegaskan bahwa pihaknya telah menindak lanjuti kasus ini dan kini tinggal menunggu hasil dari penyelidikan satrisin Polres Bogor. Laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RS dan istrinya memiliki latar belakang dari salah satu partai besar. Cud Sintiara Alona mengungkapkan awalnya tertipu saat itu dalam bisnis investasi yang dijanjikan oleh RS dengan keuntungan besar dari penggadaian kendaraannya tanpa harus mengeluarkan modal besar. Namun pada akhirnya mobil miliknya justru diambil oleh pelaku. Upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai telah dilakukan namun tidak ada etikan baik dari pelaku. Oleh karena itu Cud Sintiara Alona memutuskan untuk membawa kasus ini karena hukum dengan bantuan tim LBH 9 Bintang. Pertama pertama itu investasi. Investasi dengan janji 21 juta ya. Kurang lebih 21 juta sekian per setiap, eh 2 juta sekian per setiap bulan. Nah kemudian tinggulah 21 juta itu tadi yang memang diakumulasikan selama 3 bulan itulah yang hasil investasi. Awalnya investasi di bulan Februari. Nah berjalannya waktu, dibayar di depan tuh yang 21. 21 juta 600 gue gak salah. Nah berjalannya waktu, hampir 3 bulan kemudian itu kan akan kembalikan katanya BPKB. Nah cuman ada satu kondisi yang memang, ada satu chronologis yang memang ini harus akan dijual mobil ini. Nah ketika akan dijual, si terduga apa telapor ini, dia menawarkan diri yaudah sini saya jual aja, saya dengan senang hati saya jualkan. Sebenernya sih di Tangerang, kalau saya lihat dari KTP-nya, cuman nyaleknya itu di Suta Budi. Kalau awal perkenalannya itu seperti apa? Awal perkenalannya itu dari saya kan sering berinvestasi di bank yang saya gak bisa sebutkan nama ya. Nah disitu saya lagi butuh suntikan dana untuk usaha saya biar berkembang, maju gitu kan. Cuman saya butuh cepat nih kalau bisa besok. Nah beliau bilang ada BPKB gak? Ada, banyak saya bilang gitu kan. Yaudah BPKB cepat kan, disitulah bermulainya. Mantan modal ini berharap polisi dapat menindaklanjuti kasus ini dengan adil, terutama karena pelaku diduga telah melakukan penipuan serupa beberapa kali sebelumnya. Dari Cibinong, Kebupetin Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.